oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjual lagi dengan saya di channel jempoludek ke-4 kali ini saya akan masang stangseh lagi kebetulan banyak yang tanya di komen para subscriber bagaimana cara pasang yang benar dan supaya ngerti nah hari ini saya akan kasih tutorialnya dengan secara pelan-pelan ini kebetulan motornya motor Revo ini modelnya batak jadi batak itu ada lubang oli di bagian pistonnya dan di daun kruk asnya nanti kita akan coba cara pasangnya secara pelan-pelan oke yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe, like, komen, dan share monggo perlu diketahui bahwa dua daun kruk as ini tentu berbeda perbedaannya ada pada bagian ini ada bagian ini daun yang ini ini ada lubang olinya nah ini lubang jalur oli yang ini gak boleh ketutup kalau ini ketutup nanti bisa berakibat olinya tidak lancar dan ngancing kalau udah ngancing ya berabih jangan sampai dia tertutup harus pas ketika dipasang pistonnya yang sebelah sini ini gak ada ada lubang olinya lalu pengolinya disini nanti yang di center ketika center kruasnya yang dipukul yang bagian ini yang tidak ada lubang jalur olinya kalau yang dipukul yang ini nanti dikhawatirkan si piston itu bisa bergeser dan akan tertutup ya itu nanti bisa berakibat patal oke nah ini yang saya maksud yang saya maksud adalah ini ini kan ada lubang ada lubang oli disini juga ada lubang oli ini tempusnya kesini dan kesini dan kesini ini cara pemasangnya itu harus luruskan dengan lubang yang ada disini nih ini kan ada lubang nih oke tuh kan ada lubang nah ini harus dipaskan antara lubang yang ini dengan yang ini jadi masangnya itu harus begini tuh ini lubang nah ini masukkan kesini cara meluruskannya luruskan saja patokannya adalah lubang ini tengah ini bulatan tengah ini kita luruskan saja dengan ini dengan ini dengan pistonnya nanti dia pasti lurusnya begitu luruskan dengan lubang yang ini dengan ini karena lubang ini dengan yang disini dengan yang disini itu sejajar sama jadi cara mengukurnya karena tidak kelihatan kita masukkan kita masukkan ini kesini dan luruskannya kesini kalaupun kalian melihat yang di belakang itu biasa iklan masukkan disini ya paham ya mudah-mudahan paham tuh sama yang belum paham antara si lubang ini dengan ini itu pasti lurus kita akan coba pasang nah ini lihat lubangnya lubang ini ini lubang dan ini lubang nah masukkannya seperti ini gitu jadi lurus dengan lubang ini nah seperti itu lubang ini lurus dengan ini nanti ke dalamnya pasti lurus oke kita coba sampai jumpa di tempat LECAN deben sampai jumpa di tempat set minions h berupa keแลhat lats z cangur g Nah seperti ini, nah itu kan lurus, si lubang ini dengan diameter lubang yang disini, itu lurus. Ketika sudah lurus, kita ukur dengan lahar bambunya dan stangnya, ini untuk meluruskan si piston ini sudah lurus atau belum, caranya lihat ini disini, ini rapat, nah sebelah ini disini masih menganga, berarti ini belum lurus, sebelum ini dipukul, ini harus luruskan dulu, caranya, cara mengukurnya seperti ini, Masih renggang berarti masih pukul disini, Pukulnya pelan-pelan saja, Lalu kita pasang lagi seperti tadi, Masih, lurus, Nah, kalau sudah seperti ini, ini berarti sudah lurus dan siap untuk dipukul, nah kita lihat disini, disini rapat, disini rapat, disini rapat, disini rapat, Pokoknya keliling ini sudah rapat, itu berarti sudah lurus, baru saatnya kita pukul, Nah, sudah masuk nih, Kalau sudah masuk, Kita tutup, coba kita tiup, dari sini, Kita tutup yang ini, Coba sekarang anda tiup dari sini, Kalau dari sini kita tiup, terus keluar dari salah satu lubang ini, yang satu tutup, yang satu buka, Nah, kita coba, Kita coba, Kita coba, Kita coba, Kita coba, Untuk masang daun kulkas sebelahnya, kita tes seperti tadi, untuk tingkat kelurusannya, Nah, Lurus atau belum, Nah, kita lihat disini lagi, Ini sudah rapat, Ini rapat, Nah, bagian dalam ini yang belum rapat, Berarti yang harus kita pukul adalah bagian sini, Agar kita tekan ke bawah, Dan lurus, Jangan kuat-kuat, Mukulnya pelan-pelan aja, Oke, Nah, ini sudah lurus, Sekurangnya kalau ini rapat, Rapat, Dan semua pelan-pelan juga rapat, Berarti ini lurus, Jadi kita balas dari sini, Pakai asnya, Bola yang kecil, Bola yang besar, Kalau yang besar kita tempah kesini, Kalau yang kecil boleh lurus disini, Agar kalau yang besar, Itu nanti merusak lubang dari, Si piston, Jadi pukulnya disini, Jangan dipasuk lubangnya, Masuk setengah, Pemukul yang kecil, Pemukul yang kecil, Pemukul yang kecil, Ini sudah rata, Ini sudah rata, Ini sudah rata, Ini jangan rata sebelah ya, Jangan tinggi sebelah, Kalau ini tinggi sebelah, Nanti akan menghalangi bearing, Bearing itu lingkarannya ini, Nanti ada bearing disini, Nah, Dan ini juga, Jadi harus seimbang, Harus di bawah, Si tempat bearing ini, Kalau nggak, Nanti bisa, Nggak bisa masuk, Nggak bisa dipasang, Di bag, Mesinnya, Jadi harus di bawah, Dudukan keluarga, Atau bearingnya, Selanjutnya, Tinggal kita center, Untuk center nya, Cara center nya, Kita gunakan sehemat, Ataupun siku, Ataupun apalah, Besi yang bisa, Lurus, Kita ukur seperti ini, Mana yang lebih tinggi, Itu yang, Harus kita, Pukul, Nah, Ini kan lebih tinggi nih, Ingat yang saya katakan tadi, Ketika nya enter, Jangan pukul, Bagian sebelah oli, Jalur oli, Itu takutkan, Eh, Dikhawatirkan, Dia bergeser, Dan tertutup, Jadi pukul saja, Yang sebelah sini, Nah, Bagian sebelah sini, Daun kurau aksen ini, Jadi, Tidak mempengaruhi, Dari si piston, Lubang, Lubang oli, Dari si잡, Di atur, Tidak, Tidak sudah terlalu, Tidak sudah terlalu, Lalu, sini ya dan itu cara mukulnya jangan langsung jangan langsung begini kalau begini antara dua palu yang rusak atau si daun kuruk as yang rusak jadi harus dengan apa bantalan seperti ini pelan saja lalu kita ukur lagi kenyataan kebanyakan sudah lurus tinggal kita senter ini alat senternya tinggal jadi saatnya kita pasang bearingnya lupa guys saya matiin tadi nah gini bisa lah kalau pasang daring lah ya seperti ini udah pasang bereng dua-duanya jangan lupa ini yang ini ini pasang kayak gini nih bagi pada bagian ini jangan sampai terbalik ingetin ketika pas membukanya kalau udah terbalik berabe saya pertama dulu pertama-tama belajar itu pernah ininya terbalik yang punyanya ngamuk-ngamuk jadi jangan sampai kejadian yang ada dalam diri saya itu terjadi pada anda ini tadi bukanya seperti ini masuknya seperti ini oh iya lupa nih si tempat sepi ini ini perhatikan juga ini harus lurus dengan ini kalau motor Revo dengan giginya dengan si tempat sepi kalau enggak bisa ngamuk yang montirnya sekarang kita coba oke mantap begitu caranya untuk yang belum paham lihat di plok-plok saya sebelumnya ada yang dua tak motor dua tak motor empat tak motor ninja aja yang saya enggak sanggup makanya kalau motor ninja jangan coba-coba nerima dengan cara manual harus pakai alat dongkrat oke segitu saja informasinya mudah-mudahan bermanfaat buat-buat anda ladang pahala buat kami saya pamit assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam jempoloneka 4 mantap do yeah na ya 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 Terima kasih.